Terlihatkan papanan saya Lomong Tadi sudah dibacakan dengan benar oleh kawanmu Sekarang Kita lihat teladan 1 Coba Baca dulu Alaman 24 Alaman 10 Pak Banyaknya pegawai di lima apotik adalah 3, 5, 6, 4, dan 6 Dengan Memandang data itu sebagai populasi Hitunglah nilai tengah Banyaknya pegawai bagi lima apotik itu Jawab Karena datanya merupakan Sebuah populasi teringga Maka Mu sama dengan 3 tambah 5 Tambah 6 Tambah 4 Tambah 6 Per 5 Sama dengan 4,8 Oke Oke Lanjut Terima kasih Lomo Benar Terima kasih teladan 2 Satu sampai 1 Per N Salah ya Salah Siapa yang mau baca? Siapa? Siapa namanya? Mikael Pak Mikael Pak Silahkan dulu volume Mikrofon Berapa NPMu Mikael? 0172 050 Pak Mikael Jawarin Pandiangan Maka nilai tengah Contohnya adalah Jawab Median sama dengan Jumlah dari XI Dimana I dimulai dari 1 hingga N Per N Pak Mana-mana yang kau wajah Definisi nilai contoh Halaman 24 Ya Pak Definisi nilai tengah Contoh Misalkan X1 X2 Hingga XN Tidak harus semuanya Berbeda Merupakan sebuah Contoh terhingga Berukuran N Maka nilai tengah Contohnya adalah Median sama dengan Jumlah dari XI Dimana I dimulai dari 1 hingga N Per N Pak Mana median itu? Kita bicara Soalnya nilai Bukan bicara Soalnya diam Ada cewek-cewek Yang bisa membaca Saya Pak Rumusnya itu Siapa nama Mbak Intan Sarjebuah Pak 72 003 Ya oke Baca Definisi nilai tengah Contoh Misalkan X1 X2 Hingga XN Tidak harus semuanya Berbeda Merupakan sebuah contoh Terhingga berukuran N Maka nilai tengah Contohnya adalah X bar Sama dengan Penjumlahan XI Dimana I Dari 1 Sampai N Per N Belum sempurna Belum sempurna NPM berapa? 21 7203 Pak Oh ya Oh ya Oh ya Baik Oke Makasih Benar Sudah benar Bacaannya X bar Sama dengan Perjumlahan Dari X I Dimana I Dimulai dari 1 Hingga N Dibagi N Coba lihat Bahwa Perbedaannya Dengan Populasi Tadi Huruf N Nah Huruf N Untuk Contoh Ini Huruf kecil N Untuk Populasi N Besar Nah Teladan 2 Bisa Sebagai Contoh Teladan 2 Dimana X bar Sama dengan Jumlah Dari Keseluruhan Dari Data-data Itu Dibagi 7 Sehingga Satu 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 Kaleng Ikan Tuna Satu 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 Sekarang, definisi medium. Siapa yang mau baca? Sampai teladan tiga. Cewek lah, cewek. Kali ini cewek juga. Ada cewek yang mau. Jadi udah laki-laki sekarang cewek. Siapa yang mau cewek? Cewek nggak ada? Oke. Masuk cewek, nggak berani. Ada cewek. Romauli? Romauli Saragis. Siapa, Pak? Siapa? Siapa nama aku? Definisi medium. Median segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau terbesar sampai terkecil adalah pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila banyaknya pengamatan itu ganjil. Atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyaknya pengamatan genap. Terus, terus. Teruskan, teruskan. Teladan tiga. Dari lima kali kuih sosiologi seorang mahasiswa memperoleh nilai 82. 93, 86, 92, dan 79. Tentukan median populasi nilai ini penyelesaiannya setelah menyusun dari yang terkecil sampai terbesar hingga memperoleh 79, 82, 86, 95, 93. Oleh karena itu, mubar sama dengan 86. Teladan empat, kadar nikotin yang berasal dari... Sebentar. 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 Nah, saya hargai Romauli sudah membaca dengan sangat baik, tetapi ada kesalahan. Dan kesalahan itu tentu wajar karena belum bisa beritahu. Itu cara membacanya bukan mubar, karena coba perhatikan garis yang di atas dari mu itu bukanlah garis lurus, tapi bengkok, garis bengkok. Jadi cara membacanya langsung aja. Oleh karena itu median sama dengan 86. Jadi median itu simbolnya mu yang di atasnya ada garis berkelok, bukan garis lurus. Tapi membacanya bukan mu garis berkelok, bukan. Cara membacanya adalah mu. Garis berkelok, bukan. Tapi cara membacanya adalah median, langsung median. Cara penulisannya mu ada garis berkelok di atas. Paham ya Romauli secara juga? Paham Pak. Oke. Nah sekarang, ya. Teladat empat. Ada lagi cewek yang mau? Cewek lah cewek. Supaya berimbang. Teladat empat. Itu terlihat kan yang itu jumlah anggotanya N-nya itu ada 5. Ganjil. Maka median itu adalah angka yang berada di tengahnya setelah diurutkan. Ini diurutkan mulai dari terkicur ke yang terpesar. Jadi dari 5 anggota itu, angka yang berada persis di tengah adalah angka 86. Itulah median. Dia ganjil, maka angka berada di tengah itulah sebagai median. Tapi kalau dia genap, jumlah anggotanya N-nya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari 2 angka yang berada di tengah. Coba ada cewek yang bisa membaca teladat empat? Cewek lah cewek. Ada. Bah, mana cewek ini? Gak ada cewek yang membaca. Putri, putri lah putri. Putri Roma Tua. Putri Roma Tua, gak ada. Putri Roma Tua. Siapa? Siapa? Buka suara. Membaca teladat empat. Teladat empat sambil membaca rumusnya. Harapanku cewek dulu. Coba lah, coba. Coba. Teladat empat. Kadar nikodin yang berasal dari sebuah contoh, acak enam batang rokok cap tertentu adalah 2.3,2.7,2.5,2.9,3.1,1.9 mg. Tertentukan mediannya. Kalau di sini titik itu adalah, kalau angka dia koma ya. Lanjut. Jawab, bila kadar nikodin itu kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, maka kita peroleh 1.9,2,3,2,5,2,7,2,9,3,1. Maka mediannya adalah rata-rata dari 2,5 dan 2,7, yaitu median sama dengan 2,5 tambah 2,7 per 2 sama dengan 2,6 miligram. Ya, terima kasih. Benar sekali si Putri bahwa membacanya itu bukan X garis berkelop, bukan. Tapi langsung disebut median. Jadi mediannya adalah sama dengan 2,5 dikambah 2,7 bagi 2, 5,2. Dibagi 2 sama dengan 2,6. Terima kasih Putri ya. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan dengan modus. Modus. Di halaman 26. Modus adalah nilai yang terjadi paling sering. Atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Tapi tidak harus ada deretan angka, selalu deretan angka mempunyai modus. Misalnya semua sekali aja muncul. Tidak ada yang menoncul. Semua sekali-sekali aja muncul. Tapi ada juga cuma satu angka yang muncul lebih banyak. Tapi ada juga ada dua angka yang munculnya frekuensinya sama. Misalnya sama-sama tiga kali. Nah, itu sebut bimodus. Coba telah ada lima. Ada cewek yang mau membaca. Kesempatan ya, cewek. Hintasari tadi sudah. Romahuli sudah. Ada lagi. Putri tadi sudah. Kesempatan buat cewek dulu. Karmelita, cewek enggak ini ya. Karmelita. Coba, coba baca dulu. Teladan lima. Teladan lima. Sembangan dari penduduk korek perwek. Pada Virginia Lung. Asosiasi. Sebenarnya berikut. 9, 10, 5, 9, 9, 7, 8, 6, 10, dan 11 bulan. Maka modusnya ya itu nilai yang terjadi. Sebentar dulu. Membacanya bukan koma. Hanya nada saja. Sebagai berikut. 9, 10, 5, 9, 9, 7, 8, 6, 10, dan 11. Itu kan soal nada saja. Enggak dibaca komanya. Oke. Teruskan dulu. Karmelita, coba teruskan. Diulang, Pak. Enggak. Sekarang membacanya sebagai berikut. Berikut. 9, 10, 5, 9, 9, 7, 8, 6, 10, dan 11 dolar. Maka modusnya yaitu nilai yang terjadi dengan frekuensi paling tinggi adalah 9 dolar. Berapa kali itu terjadi? 9 dolar. Karmelita? Berapa kali itu terjadi? 9. Yang 9 dolar itu berapa kali? Frekuensinya? Tiga, Pak. Tiga kali. Sementara yang lain, ada yang dua, ada yang satu. Yang paling tinggi frekuensinya, sering munculnya adalah angka 9. Jadi modusnya adalah 9. Sekarang telah ada 6. Sidiya Besriati. Sidiya Besriati. Terima kasih, Kasuk Karmelita. Sidiya. Telah ada 6. Dari 12 pelajar sekolah lanjutan atas yang diambil secara acak, dicatat berapa kali mereka menonton film selama bulan lalu. Data yang diperoleh adalah 2, 0, 3, 1, 2, 4, 2, 5, 4, 0, 1, dan 4. Dalam kasus ini terdapat dua modus, yaitu 2 dan 4. Karena 2 dan 4 terdapat dengan frekuensi tertinggi. Sebaran demikian dikatakan bimonus. Berapa kali yang kedua? Muncul. Sidiya. Tiga, Pak. Berapa kali angka 4? Tiga, Pak. Jadi sama-sama tiga kali, kan? Jadi ada dua modus itu, yaitu angka 2 dan angka 4. Masing-masing sama-sama tiga. Baik, dari nilai kuas teladan 7, dari data nilai kuas sosiologi dalam teladan 3, tidak mempunyai modus. Coba lihat di lembar sebelumnya, teladan 3, data sosiologi teladan 3 itu tidak ada yang berbeda frekuensinya. Sama-sama muncul sepali saja. Jadi tidak ada modusnya. Jadi boleh tidak ada modusnya, kata sama semua. Boleh ada modusnya, atau boleh di modus. Nah, kalian kerjakanlah sosol latihan itu yang ada di situ. Nah, pada kuliah yang akan datang, hari ini cukup ya dulu ya, udah sesuai dengan target. Pada kuliah yang akan datang, kita akan mempelajari ukuran keragaman di halaman 31 dan seterusnya. Nah, kalian sudah tahu apa yang dipelajari pada kuliah berikutnya. Ya kan? Nah, kalian pelajarilah sebelum masuk kuliah itu supaya lebih mantap. Nah, keragaman inilah yang sering sangat penting pada strategi yang digunakan. Ya, jadi betul-betul kalian harus pahami ini. Dan kita akan mungkin dua kali kuliah soal keragaman ini. Kalau bisa sekali, sekali. Tapi kalau nggak bisa, ya bukan. Tapi perlu saya tekankan bahwa keragaman ini adalah topik yang sangat penting pada statistik. Jadi betul-betul kalian pelajari, sudah ada buku kalian. Yang tidak ada bukunya, segera pinjam atau beli, tidak ada lagi pemeriksaan terhadap buku ya. Yang sudah tercatat, tapi tidak ada bukunya, maka sikapnya pasti tidak berjanda. Karena minggu yang lalu pun sudah saya ingatkan bahwa kita akan periksaan buku itu. Dan bagi saya itu sikap itu sangat penting. Baik, buka dulu video masing-masing dulu. Biar terlihat dulu rekamannya. Nggak jelas semua. Jangan lupa isi absensinya. Kalau saya bilang isi absensi, isi absensi. Maaf, Pak. Sebelumnya, Pak. Di mana isinya, Pak? Bicara. Belum pernah kau ikut kuliah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tanya lagi. Jadi berikutnya, kalaupun aku tidak bilang isi absensi, kalian harus isi. Kalau kalian tidak isi, maka aku anggap tidak hadir. Karena berdasarkan itulah absensi juga. Kecuali kalau saya tanya. Misalnya si Anu, nggak nyahu dia. Maka aku catat sebagai tidak hadir. Kali kan ada seperti itu. Ada dia tidak hadir, maka kita anggap, saya panggil tidak hadirnya, kita anggap bukunya nggak ada. Jadi tiap mengisi absensi pada cat, dianggap tidak hadirnya. Terserah kalian. Tapi yang pasti bahwa absensi akan kami buat selalu. Dan itu berpengaruh. Sekali lagi, adek-adek. Karena bukan anak sema lagi. Tapi di perguruan dini kami, pembentukan karakter itu sangat penting. Ini adalah pendidikan Kristen. Keagamaan. Nah, sekali lagi bahwa keragaman itu akan menjadi topik yang sangat-sangat besar dalam statistik kita. Jadi bukan hanya nanti kuliah akan datang kita bicara soal ragam pada kuliah-kuliah mereka ini juga. Tapi ada satu topik memang kita bicarakan ukuran keragaman. Tapi soal rumus keragaman itu akan terus-terus digunakan. Oleh karena itu, kalian harus kuasai bagaimana, apa yang maksudnya ragam, bagaimana. Nah, kalau kalian sejak sekali lagi, sejak awal menguasai notasi-notasi, saya katakan tadi, mana ada sulitnya yang kita pelajari ini. Notasi perjumlahan. Tapi kalau kalian nggak mau belajar, ya mau bilang apa? Nggak ada peserta di pakarannya. Kalian yang menutup kecala-cala. Ivan, si tompul. Kak, kelihatan kau video-video? Ivan? Ya, Pak. Artur buka. Yusuf Manulang. Terima kasih. Pak. Victor Marbon. Orang. Jupen Lemangal. Pak. Oke, semua sudah mengisi absensi ya. Baik. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas perhatian kalian pada kuliah ini. Saya senang sekali hari ini. Banyak sekali yang menjawab dengan sangat bagus ya. Mudah-mudahan AGB ini mantap nanti ya. Sembilan. Pengalaman saya, AGB ini mantap-mantap nilai saya. Tepat. Tepat.